Tempat wisata di Cianjur Itinerari sehari di Cianjur, nikmati pemandangan air terjun 130 meter. Kabupaten Cianjur menawarkan beberapa kawasan wisata alam yang cukup digemari. Air terjun atau curug menjadi salah satu atraksi yang cukup mudah ditemui di kawasan tersebut. Selain itu, lokasinya yang berdekatan dengan Bandung membuat kawasan Cianjur menjadi salah satu pilihan lokasi liburan yang cocok. Berikut ini adalah rencana perjalanan yang patut dicoba saat mengunjungi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Karedok merupakan sajian berisi sayur-sayuran yang disiram bumbu kacang. Sajian ini merupakan makanan khas Sunda yang cukup terkenal. Salah satu kedai yang menjual karedok di kawasan Cianjur adalah kedai karedok Ibu Dede. Curug Citambur merupakan obyek wisata berupa air terjun yang berada di kawasan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Wisata ini menawarkan pemandangan air terjun dengan ketinggian mencapai 130 meter. Di sekitar air terjun tersebut, wisatawan juga bisa melihat pemandangan hijau pepohongan. Untuk menjangkau kawasan ini, wisatawan perlu berkendara selama kurang 11 menit dari kedai karedok Ibu Dede dengan menggunakan mobil. Tak jauh dari Curug Citambur, wisatawan juga bisa menemukan air terjun yang tak kalah cantik bernama Curug Maja. Wisatawan hanya perlu berkendara lebih kurang selama 19 menit dari Curug Citambur menuju Curug Maja. Obyek wisata ini menawarkan pemandangan air terjun di tengah kawasan hijau yang ditumbuhi banyak pepohonan. Setelah puas menikmati gua air terjun di Kabupaten Cianjur, wisatawan bisa merasakan sensasi berkemah di Semailung Cianangka-Kentimau. Bumi Perkemahan Tersenyum Cianangka, Cianjur, Jawa Barat Wisatawan perlu berkendara selama 1 jam 48 menit dari Curug Maja untuk bisa sampai di kawasan tersebut. Bumi Perkemahan Cianangka yang tersenyum menawarkan pemandangan kebun kek yang berada jauh dari kawasan tersebut. Untuk dapat menginap di dunia ini, wisatawan perlu membayar sebesar 25 ribu rupiah per malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton